Intro Kembali di break news pemirsa, Polri meminta maaf kepada wartawan atas insiden anggota BRIMOB yang mengusir wartawan. Permohonan maaf disampaikan setelah sidang kodetik Verdi Sambo selesai. Boleh wartawan, kalian kalau tidak mau setiap ini, saya tidak berhenti di luar 2. Sidang kodetik Verdi Sambo yang berlangsung kemarin di gedung TNCC sempat diwarnai insiden pengusiran wartawan oleh seorang anggota BRIMOB. Aksi ini menuai ragam tanggapan dari warganet yang meminta polisi tak perlu berteriak apalagi membentak wartawan yang sedang melipuk. Polri pun meminta maaf kepada wartawan atas insiden ini. Permintaan maaf disampaikan Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedy Prasetyo di gedung TNCC Polri setelah sidang kodetik Usai. Menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya pada rekan-rekan media. Mungkin di dalam peliputan sidang KKIP hari ini ada hal yang kurang berkenan. Atau ada hal yang membuat rekan-rekan tidak nyaman. Mungkin misalnya tadi pagi ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan. Insiden ini terjadi saat sidang kode etik Verdi Sambo baru dimulai. Wartawan yang sebelumnya diperbolehkan untuk mengambil gambar persiapan sidang kode etik tiba-tiba dibentak lantaran dianggap terlalu berisik. Akhirnya wartawan yang berada di lokasi sontak keluar dari gedung dan meliput sidang dari luar. Tim Liputan Ainews melaporkan. Putri Chandrawati mendatangi Bares Krim Polri untuk menjalani pemeriksaan terkait pembunuhan Brigadir Jusua pagi tadi. Ini adalah pemeriksaan pertama Putri pas yang ditapkan sebagai tersangka. Setelah beberapa saat ditunda istri Irjen Verdi Sambo Putri Chandrawati, akhirnya tiba di Bares Krim Polri Jumat pagi. Kehadiran Putri Chandrawati di Bares Krim Polri untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus meninggalnya Brigadir J atau Brigadir Nofrian Shah Joshua Hutabarat. Momen kedatangan Putri luput dari bidikan kamera wartawan karena terkecoh dengan mobil yang dikendarai oleh pengacara Putri Chandrawati. Pemeriksaan BAP oleh penyidik selesai, kami akan membuat pemeriksaan BAP oleh penyidik selesai. Memberikan atau menyampaikan beberapa hal kepada rekan-rekan media. Jadi mohon agar pemeriksaan ini bisa berjalan lancar, mohon rekan-rekan media sabar menunggu ya. Sebelum berstatus tersangka, Putri Chandrawati sudah pernah diperiksa sebanyak tiga kali. Setelah penetapan status menjadi tersangka, Putri Chandrawati belum ditahan karena alasan sakit. Putri Chandrawati meminta toleransi waktu tujuh hari untuk masa pemulihan. Terkait potensi penahanan Putri usai pemeriksaan, Khabar Eskrim Polri Komjen Agus Andrianto menyampaikan bahwa proses penahanan terhadap Putri sepenuhnya merupakan kewenangan dari penyidik dan bergantung pada hasil pemeriksaan hari ini. Tim Liputan Ainews melaporkan. Dan pemeriksa kini kita kembali pantau situasi di Barat Eskrim Polri terkait dengan pemeriksaan Putri Chandrawati, Sudara Rekan Yola Duyanti disana. Selamat malam Yola. Apakah pemeriksaan terhadap Putri masih berlangsung hingga malam ini? Selamat malam, Bri dan juga pemirsa. Tepatnya hingga pukul 21 lebih 3 menit ini Putri Chandrawati masih terus diperiksa oleh tim khusus Barat Eskrim Polri. Hal ini juga diperkuat setelah kami tim Akno Media memastikan kepada Dirti Pidum Mabes Polri yakni Brigjen Pol Andirian yang menyebutkan tepatnya pada pukul 20 waktu Indonesia Barat ini masih dilangsungkan pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati sebagai tersangka di mana kasus dugaan pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir J. Dapatkan informasikan juga hingga sampai saat ini pun kami tim media masih terus menunggu update ataupun juga hasil dari pemeriksaan yang masih berlangsung di gedung Barat Eskrim Mabes Polri ini. Jika kita melihat lagi sebelumnya memang Putri Chandrawati ini tiba di gedung Barat Eskrim Polri tepatnya pada pukul 10 lebih 40 waktu Indonesia Barat di mana Putri ini didampingi oleh kuasa hukumnya dan langsung memasuki gedung Barat Eskrim Polri sehingga kami Awak Madiani tidak melihat keberadaan Putri Chandrawati pada saat dilobi Barat Eskrim Mabes Polri. Kemudian juga dapat kami informasikan sebelum dilakukan tes BAP terhadap Putri Chandrawati oleh tim khusus Barat Eskrim Polri terlebih dahulu ini dilakukan tes kesehatan oleh tim khusus sehingga hal ini juga disampaikan oleh kuasa hukum Putri Chandrawati. Ya, terima kasih Nastasya Frina melaporkan langsung dari Barat Eskrim Polri. Selamat bertugas kembali. Pemirsa nama Putri Chandrawati sudah ada sejak awal kasus dugaan pembunuhan Brigadir Joshua bergulir. Bahkan DNA Putri ikut ditemukan di lokasi kematian Joshua. Putri Chandrawati istri Ferdi Sambo pada skenario awal dibangun sebagai tokoh yang menjadi penyebab tragedi pembunuhan sang ajudan Brigadir Nofriyansa Joshua Huta Barat. Putri disebut sebagai korban pelecehan seksual ajudannya hingga sang jenderal murka dan terjadilah penghilangan nyawa dengan melibatkan beberapa orang di lingkaran keluarga Sambo. Sejak saat itu Putri disebut mengalami traumatis mendalam, bahkan harus didampingi psikiater. Namun tim khusus Polri menemukan ada jejak DNA Putri Chandrawati di lokasi tewasnya Joshua di rumah dinas Kadif Propam di perumahan Polri, Duren 3, Jakarta Selatan. Selain DNA 4 tersangka lain. Kita juga berusaha untuk mencari sidik jari dan DNA di seluruh lokasi yang kemungkinan menjadi aktivitas orang-orang yang ditemukan pada saat pertama kali ada kejadian. Yaitu ada lima orang, ada Ibu Putri, ada Pak Sambo, ada Kuat, ada Riki, dan Rijat. Serta korban Joshua. Sehingga ini dijadikan pijakan awal bagi tim sus untuk melakukan langkah-langkah penyidikan. Putri memiliki peran penting dalam kasus tugaan pembunuhan Brigadir Joshua yang didalangi suaminya. Kabar reskrim Polri Komjen Agus Andrianto menegaskan hanya Putri yang mengetahui penyebab pasti yang mendasari kemarahan Sambu pada Brigadir Joshua. Terutama peristiwa yang diduga terjadi di Magelanjir. Pemirsa, demikian breaking news kali ini. Kami akan terus perbaru informasi seputar pemeriksaan Putri Chandrawati dalam program I News Prime sesaat lagi bersama Rekan Fandi Maniar. Saya Beriman Atenayah pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.